Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan saya di HDPI Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberi Anda tutorial untuk membuat kahon atau drum box Yuk, ikuti step by step cara pembuatan kahon dari awal sampai selesai Oke, yuk ikuti Untuk langkah pertama, persiapkan kayu lapis tebal 1 inch Lalu dipotong ukuran tinggi 50 cm Lebar 33 cm Atau ukuran sesuai dengan yang kalian inginkan Dan untuk atas bawahnya ukuran 30 x 33 cm Selanjutnya persiapkan juga triplex dengan ketebalan 3 mm Selanjutnya persiapkan juga kawat snare Yang nantinya kita bagi 2 Dan juga kita persiapkan juga kayu dan kita rangkai seperti ini Selanjutnya kita potong triplex yang tadi Sesuai ukuran bodi kahon atau bodinya drum box yang sudah kita rangkai Kita potong sesuai dengan ukuran bodinya depan dan juga belakangnya Dan kita potong menggunakan cutter Dan untuk setiap pengamal leman kayu Saya menggunakan lem kayu biasa Dan juga ditambah paku kecil Apabila triplexnya sudah terpotong Maka hasilnya seperti ini Dan langsung nanti kita terapkan di bodi kahon Dan langsung kita pasangkan snare tadi Dengan kayu di bodi kahon Seperti ini Lalu kita tutup dengan triplex yang sudah kita potong tadi Dengan menggunakan paku dan lem Paku ulir Kita gunakan paku ulir Seperti ini hasilnya Apabila sudah Kita langsung ke proses pendempulan Kita dempul seluruh bodi kahon Dan selesai didempul Dikeringkan lalu dihampelas Biar semua permukaan halus dan rata Untuk pengecetan Kalian bisa menggunakan sirlak Bisa juga menggunakan cet minyak Atau juga menggunakan pilok Terserah sesuai dengan keinginan kalian Suka-sukanya kalian Pengen warna seperti apa Selanjutnya kita langsung ke proses pengecetan Saya menggunakan pilok dan juga cet minyak Bodinya saya menggunakan cet minyak Dan untuk depannya saya menggunakan pilok Langsung kita keringkan di tengah panas matahari Kita tunggu sampai kering Dan apabila sudah kering Nanti kita bisa coba atau kita trial Dan sekarang Ternyata kakonnya sudah jadi ya Jelang box sudah jadi seperti ini Lubangnya seperti ini Di depan surat snare Belakang surat rendang Saya bikin dua sisi Oke kita coba ya Dan untuk gambaran-gambaran seperti ini Itu bebas terserah kalian Mau dilukis seperti apa Mau dicet seperti apa Bisa menggunakan cet biasa Cet minyak biasa Ataupun juga pilok Boleh Terserah kalian Ataupun bisa digunakan sirlak juga boleh Itu terserah kalian Suka-sukanya seperti apa Mau dicorak-corak seperti apa Yang penting kita lihat suaranya ya Kita coba suaranya seperti apa Ini suara snare Oke Kita lihat baliknya suaranya Bisa basa rendang juga Nah seperti itu ya Atau juga suara banang Ini suara makhlis bisa suara berwarna Dan juga suara drum Seperti ini Oke Buat kamu yang ingin mencoba di rumah Silahkan ya Pakai Kayu lapis Atau triplek Nah kita beli sendiri Seperti tadi Oke selamat mencoba di rumah Dan untuk tutorial kehalang Ada di Part berikutnya Konten saya berikutnya Oke jangan lupa Subscribe Ya subscribe dulu kalau suka Like Comment aja komen Dan juga share sebanyak banyak ya Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax